Bang Rai, saya mau kembali terkait koalisi gemuk pendukung Prabowo saat ini, yang sudah diusung empat partai. Nah, saat ini kan kemarin juga Prabowo ternyata melakukan pendekatan dengan PSI, di mana PSI sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar Panowo. Selain itu, sebelumnya juga Paman dan juga Golkar yang saat ini berada di pemerintah Jokowi, atau dalam diartikan memiliki kedekatan dengan PDI, namun akhirnya belakangan malah berbalik mendukung Prabowo. Nah, kebetulan ya Bang Rai, apakah menurut Bang Rai ini akan ada partai-partai lain yang berada di Kudu Ganjar, akhirnya beralih mendukung Prabowo? Ya, ini semua juga belum final. Kalau kita baca deklarasi empat partai politik itu, itu sama sekali tidak menyebutkan bahwa Prabowo sebagai calon presiden. Yang mereka mau mengatakan itu adalah, mereka ikut bergabung dengan koalisi yang digalang oleh Pak Prabowo, yang kebetulan koalisi itu mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Taruhlah mereka setuju dengan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tapi siapa wakilnya itu punya perdebatan sendiri yang memungkinkan kemudian itu tidak melekat gitu ya. Misalnya, apakah Cahimin yang sudah sejak 6 bulan jauh lalu mendampingi Pak Prabowo begitu saja mau menerima kenyataan bahwa dia bukan sebagai calon wakil presidennya dari Pak Prabowo gitu ya. Nah, yang kedua, siapa kira-kira yang akan dipasangkan? Kan kalau nama ketua partai politik yang lain, kan belum tentu diterima juga secara menyeluruh gitu. Dan yang paling penting itu belum tentu juga bisa menaikkan elektabilitas Pak Prabowo kalau misalnya dipasangkan dengan salah satu dari ketua umum partai politik pendukung Pak Prabowo sekarang ini gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin mereka akan nyari nama yang lain, apa namanya itu, dari luar koalisi. Yang tersedia itu kan sekarang ini yang rame dibicarakan orang adalah Erick Tohir dengan Gibran gitu ya. Sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau Pak Prabowo dengan Gibran mungkin mulus gitu ya. Cahimin juga akan terima, yang lain juga akan terima. Mulus lah. Kalau misalnya Pak Prabowo dipasangkan dengan Gibran. Tapi saya punya, ini feeling ya, ini feeling gitu lah ya. Sebagai orang yang lumayan lama ya bergelut di dunia yang kayak gini nih gitu. Nggak mudah juga bagi Pak Prabowo kalau kemudian mengganteng Gibran sebagai calon wakil presiden untuk menaikkan elektabilitasnya gitu. Nggak mudah juga. Karena ada kesan terlalu dipaksakan itu. Dan pemilih kita saya kira tidak serta-merta merasa kemudian nyaman kalau ada kesan terlalu dipaksakan itu untuk dalam situasi seperti sekarang. Dan saya kira juga sebagian besar pemilih kita. Nggak terbiasa melihat calon presiden mereka itu berusia ya 35 tahun, ya kan 36 tahun itu. Nggak terbiasa juga di dalam lintas sejarah kepemimpinan nasional kita gitu. Jadi, sekalipun ada suasana yang memperlihatkan kalau Gibran dengan Prabowo dipasangkan gitu, punya potensi cukup kuat untuk menang, justru feeling saya mengatakan, oh belum tentu. Apalagi situasinya dilakonannya dengan cara yang seperti ini gitu loh. Kalau caranya mungkin tidak ada luka yang tersebar kepada pihak lain, misalnya dalam ini Ibu Mega, ataupun misalnya PDI Perjuangan, dan Ganjar juga misalnya, ya boleh jadi penerimaannya nggak terlalu sulit. Tapi karena ini kesannya dipaksakan sekali, bahkan karena itu kemudian ada suasana ya berani meninggalkan partai yang membesarkannya, menjadikannya seperti sekarang ini gitu, saya kira banyak pertimbangan pemilih untuk menjatuhkan pilihan itu kepada Pak Prabowo maupun yang dipasangkan dengan Gibran. Nah, yang terakhir tentu saja ada Erick Toir, tetapi lagi-lagi Erick Toir itu ya, laksaingan terberatnya itu ya bukan Caimin, bukan Sri Lanka, bukan Zul, saingan terberatnya itu adalah Gibran. Selama Gibran dimungkinkan sebagai calon wakil presiden, ya Erick Toir kita persilahkan untuk bermimpi saja sebagai calon wakil presiden, kira-kira gitu ya. Rasanya itu nggak sulit lah, dia akan menerbosnya, kecuali ya mungkin lagi-lagi ya, Pak Jokowi katakala misalnya nggak terlalu mendorong Gibran sebagai wakil presiden, dan saya itu nggak yakin sebab suasana yang terbangun sampai sejauh ini, ya seperti analisa kita di awal tadi, mengapa seolah-olah Pak Jokowi tegak meninggalkan PDI dengan ganjar itu, ya salah satunya karena dugaan saya ada ambisi beliau untuk mendorong Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah begitu itu terbuka, kan nggak mungkin juga diberi begitu saja oleh Pak Jokowi kepada orang lain, kan kira-kira gitu. Nah, oleh karena itulah, ya disini menurut saya boleh jadi, keretakan terjadi, suasana yang nggak nyaman terjadi, sehingga terjadi perpindahan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!